Sosok Mahfud MD kembali menguat, sosok Menko Polkam ini dinilai mempunyai banyak kelebihan sehingga layak dijadikan jawab Presiden Jarpranowo. Bisa tidak bisa menjawab itu karena siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden itu sepenuhnya urusan partai politik. Kita menghargai konstitusi kita, partai politik yang menentukan. Ada perdebatan-perdebatan dan diskusi yang relatifli cukup serius ya terkait dengan politik dan kesamaan itu. Nah yang kedua memang kenapa Mahfud MD dan kemudian Detuan Kamil belakangan ini cukup santer dikaitkan. Karena memang secara elektabilitas baik Mahfud ataupun Detuan Kamil jika diduetkan dengan Ganjar Pranowo relatifli memberikan insentif politik elektoral yang relatifli suka debikan. Ganjar bisa naik elektabilitasnya jika berpasangan dengan Mahfud ataupun Detuan Kamil. Dua sosok ini nyaris tidak punya celah gitu ya dalam konteks politik elektoral tentu Bu Megawati gitu ya Ganjar Pranowo dan partai-partai politik pengusung lainnya agak kesulitan kalau memang sudah mengerujut pada dua nama. Ini kira-kira siapa yang paling layak dan paling pantas untuk berdampingan dengan Ganjar. Ini dua-duanya barang bagus soalnya Mas. Tinggal dicari siapa yang sebenarnya paling memungkinkan ya secara ideologi, secara pemikiran, dan secara elektabilitas itu bisa mengunci kemenangan di 2024 nanti. Petaran ini muncul beberapa nama pendamping Pak Ganjar untuk jadi Cawabres. Nama-nama keren, figur-figur keren seperti Pak Mahfud MD lagi banyak dibahas. Ya, wajar. Beliau ini tokoh senior yang berani dan relatif bersih dan juga jujur. Berani, itu penting tuh. Pak Mahfud ini memang teruji menjalankan peran di Kabinet Pak Jokowi. Dia menjalankan peran terbaiknya sebagai Menkopol Hukam dan juga Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang. TPPU, salah satu pidana yang serem banget. Karena siapapun yang terkena kasus TPPU atau pasal TPPU ini bakal diterusuri semua uangnya. Serem kan? Meski sebenarnya kita nggak perlu khawatir sama sekali ya. Karena sangat jelas Pak Ganjar selalu dikelilingi oleh bakal-bakal calon wakil presiden yang sangat berkualitas ya. Ya tadi seperti saya sampaikan, seperti sosok Mahfud MD, Kang Emil, dan juga Pak Bas ini udah nggak perlu diragukan lagi kapasitasnya. Jadi kita tonton saja siapa di antara ketiga ini mungkin atau ada fikir lain, kita nggak tahu, yang akan dikutuskan oleh para ketahuan partai. Ya karena menurut saya mereka sudah punya segudang rekam jejak yang bisa kita lihat. Dan hasil kerjanya nyata dan sangat terlihat ketiga orang bakal calon wakil presiden yang mengemuka minimal di tataran para netizen. Kita tadi udah ngomongin bakal capres dan peluang pulang para pendamping Pak Gajar di 2024. Tapi dari tadi kok nggak ada satupun yang bawa-bawa amis politik transaksional nih ya gitu ya. Atau politik jual beli kursi gitu kayak di sebelah gitu ya. Kayaknya nih ngalir aja nih tiga orang nih, kita nggak tahu nih siapa. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiyako di channel TV Journal. Cawapres Ganjar bikin kubu sebelah ngeri dan kentar. Nama Mahfud MD makin santer jadi Cawapres Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih berjibaku dan berburu waktu untuk mencari sosok Cawapres paling tepat. Tokoh yang sering dikaitkan sebagai Cawapres adalah Eric Thohir, Ridwan Kamil, Mahfud MD, Gibran Rakabuming Raka, dan masih ada beberapa nama lain lagi. Seiring waktu berjalan sosok Mahfud MD ini kembali menguat, sosok Menko Polukam ini dinilai mempunyai banyak kelebihan sehingga layak dijadikan Cawapres Ganjar Pranowo. Menko Polukam Mahfud MD disebut-sebut bakal menjadi kandidat bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 mendatang. Mahfud MD dirasa dapat mendongkrak elektoral Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dari kalangan milenial. Saat ini, data pemilih milenial mencapai 61% dari total pemilih, dan lebih dari 70% pemilih milenial itu melek digital dan memiliki akses untuk mencari track record orang yang akan mereka pilih. Bahkan survei Saiful Munjani Research and Consulting atau SMRC menemukan bahwa simulasi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul di Jawa Timur dengan perolehan suara 45%. Dalam simulasi tiga nama pasangan Capres-Cawapres itu, Prabowo Subianto Erick Thohir menyusul di posisi kedua dengan 28% dan Anis Baswedan Mohamin Iskandar atau Amin bertengger di posisi ketiga dengan 12% suara. Dalam format tanpa pasangan pada simulasi tiga nama, Ganjar Pranowo mendapat dukungan 44%, Prabowo Subianto 23%, Anis Baswedan 14,2%, sementara itu responden yang tidak menjawab atau tidak tahu adalah 18,8%. Yang paling hebat adalah Ganjar. Meski kita belum bisa memastikan siapa cawapresnya, tapi kandidat yang beredar belakangan ini namanya sangat membuat gentar lawan. Kandidatnya ngeri-ngeri, ngeri bukan karena kejam, dan suka menculik apalagi lempar HP, tapi karena track recordnya tidak perlu diragukan lagi. Sejauh ini Mahfud MD menjadi sosok yang kuat bagi anak muda karena unggul di media sosial, komunikasi politik, kinerja, dan isu-isu, saya kira dari aspek popularitas dan tren preferensi cukup tinggi. Mahfud MD juga seperti memiliki magnet atau daya tarik yang kuat bagi pemilih mendatang yang menginginkan penegakan hukum dan pemberantasan kriminalitas, baik white collar crime atau blue collar crime. Meski secara usia bukan lagi milenial, namun Mahfud bisa masuk ke segmentasi itu tanpa khawatir dan tanpa polesan, duduk persoalan hukum dan bisa memberikan solusi bagi problematika yang selama ini jadi pembicaraan anak muda. Lebih lanjut, Mahfud MD juga dirasa dapat menjembatani ganjar dan para pemilih dari kalangan Nahdriyin, apalagi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU, sudah menegaskan bahwa NU tidak bermain politik, maka kesempatan Mahfud sangatlah terbuka besar. Dirinya, Mahfud MD juga aktif di dunia digital, itu yang membuat yang lebih mudah berkolaborasi dengan ganjar yang selama ini juga aktif di dunia digital. Media sosial sebagai produk teknologi, mampu menyampaikan banyak hal dengan cepat dan jangkauan sangat luas. Namun meskipun nama Menko Poluka Mahfud MD digadang-gadang menjadi salah satu kandidat, bakal calon wakil presiden atau Bajawapres Ganjar Pranowo pada 2024. Saat dirinya ditanyai wartawan soal peluangnya jadi Cawapres Ganjar, Mahfud MD enggan menjawabnya secara gamblang. Mahfud menegaskan, secara umum, Cawapres dan Cawapres merupakan keputusan dari partai politik. Mahfud MD juga mengaku, hingga saat ini dirinya belum ada kesepakatan dengan satu partai politik untuk pemilihan Cawapres. Termasuk juga, belum ada kesepakatan menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Mahfud MD hanya sedikit memberikan komentar pada saat dirinya ditemui wartawan di Gedung Rektorat UNER, Surabaya, Senin 16 Oktober 2023. Bahwa, silakan saja partai politik atau parpol memutuskan dan segera nanti dibawa ke mekanisme yang tersedia oleh hukum, jelasnya. Sampai saat sekarang tidak ada komentar saya atau deal-deal saya tentang pemilihan atau presiden, bungkasnya. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyinggung nama Mahfud MD sebagai salah satu nama kandidat Cawapres yang telah dibahas sejak Maret 2023 lalu oleh ketum PDIP Megawati Soekarno Putri bersama sejumlah pihak. Hasto mengatakan dari sejumlah nama yang telah dibahas itu saat ini telah dikerucutkan pada satu nama yang akan diusung PDIP untuk berdampingan dengan Ganjar Pranowo sebagai Capres Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Perpolitikan di Indonesia semakin memanas, isu Jokowi Gibran dukung Prabowo dan soal dinasti politik menjadikan perpolitikan Indonesia terancam chaos. Terlebih diperparah dengan pernyataan Rocky Group yang semakin liar. Ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan? Jadi bagi Mega ini to be or not to be dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan dipuji hari-hari ini. Dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi kan itu yang ditunggu publik kan. Sebaiknya jelas bahwa gak mungkin ada lagi siswair kecetan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan Partai BDIB. Tetapi ingat, sejumlah pengandian tadi juga mengisaratkan ada sebuah konsekuensi besar. Konsekuensi tentang kerusakan, konsekuensi termasuk ekspresi kekecewaan dan juga kemarahan. Tetapi masih dalam batasan di rem dan itu. Artinya apa? Kalau misal kemudian komposisi Prabowo Gibran betul terjadi. Inilah yang kemudian kemarin saya sampaikan akan terjadi perang bubat. Antara Prabowo dengan PDIB, antara Gerindra dengan PDIB, dan PDIB proksi dalam konteks ini juga melakukan perang habis-habisan dengan keluarga Pak Jokowi. Kenapa? Barangkali kemudian ini akan menjadi titik pisah bagi keluarga Pak Jokowi dengan PDIB. Kalau ada kadernya yang bermain-main-main matang dengan partai lain yang mempunyai intens untuk memprovokasi agar Gibran untuk berkhianat, ini sudah pasti akan ada turbulensi politik yang akan menimpa keluarga Presiden Jokowi. Terutama Gibran Raga Bumi Raka. Provokasi seperti ini sangat tidak elok dan sangat merusak soliditas sebuah partai dan merusak kewibawaan dari Gibran sendiri maupun Presiden Jokowi. Jadi Sekjen PPP sudah melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya tidak etis merayu kader partai lain untuk mengkhianati partainya. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Chaniago di channel TV Jurnal. Memanas, Rocky Gerung berulah lagi. Usai hina Jokowi, kini singgung Megawati, minta pecat Jokowi? Pengamat politik Rocky Gerung kembali berulah. Setelah sebelumnya terang-terangan menghina Presiden Jokowi, kini ia menilai sikap Ketua Umum PDIB Megawati Soekarno Putri soal langkah politik Jokowi. Pernyataan ini disampaikan Rocky Usai Jokowi dan Gibran sama-sama menghadiri Rakernas 6 Relawan Pro Jokowi atau Projo. Meski Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu di acara mendeklarasikan Prabowo Subianto untuk didukung di Pilpres 2024. Gibran juga dikaitkan akan menjadi cawapres mendampingi Prabowo bila Mahkamah Konstitusi atau MK menyetujui batas minimum usia cawapres atau cawapres. Terima kasih telah menonton!